Terima kasih. Saya bertugas mulai tanggal 2 Maret 2018 yang lalu, jadi buat tahun 9 bulan, kurang lebih 5 bulan lagi kami tersisa tugas di Wajimin. Kami di sini menyapa duta besar senior kita seluruhnya, mohon izin karena waktu juga. Kami dengan hormat seluruh duta besar dari senior Bapak Zinjala sampai tadi Bapak Dubes Dedy, yang akan jadi Dubes kami juga di Vietnam. Kami menyampaikan salam hormat kami dan termasuk juga Rektor Kunang. Oleh karena itu, kami akan menggunakan kesempatan yang singkat ini. Melihat dari pengalaman kami, dulu pernah pengempatan di London dan juga sering menjemput Pak Zinjala juga, karena putra beliau Pak Dino juga satu pos dengan kami di London. Kemudian kami juga bertemu dengan Pak Prof. Vasdi Jalal, itu ketika beliau wakil Mendikbud. Waktu itu saya siap-siap mau ke Turki, Pak. Ada makan malam dengan Turki di salah satu hotel dan Bapak ada di situ. Dan saya penempatan ketiga saya di Turki. Sebelum di Turki saya pernah di Jepang juga, dan sebelum di Hojimin saya Direktur Penggadian Politik, sama unitnya di bawah Pak Prof. Ibu Reni Marieni. Tapi Ibu Prof. waktu itu masih pendidikan PPSA ya Bu ya. Saya baru bergabung, berangkat, Ibu Prof masuk. Jadi kita selisipan. Jadi saya izinkan saya sedikit memberikan kontribusi untuk diplomat penginan kita, yang mungkin kita harapkan generasi penerus di KEMRU, dari UNAN ataupun dari universitas lainnya di Sumatera Barat. Saya punya pengalaman begini, artinya kalau kita menjadi diplomat itu, itu antara perang dan damai. Kegagalan diplomasi itu mengakibatkan perang. Nah, kalau seandainya kemenangan pun, itu harus dicapai juga dengan diplomasi. Jadi dua sisi itu adalah satu tali mata uang. Oleh karena itu, di dalam mendidik diplomat, saya punya pengalaman sendiri melihat bagaimana diplomat Indonesia merebut atau menyatukan Nusantara yang besar ini, dari Barat ke Timur, yang bisa sampai 8 jam terbang di udara, itu luar biasa. Kita melihat betapa jasa diplomat kita yang begitu ofensif melakukan diplomasi total, yang tadi disebut Pak Deni adalah diplomasi kedaulatan pada saat awal kemerdekaan, itu kita bisa merebut atau mengembalikan Papua atau Irian Jaya, itu kita belum menjual free pot kita, belum menjual bontang kita, belum menjual asahan kita. Kita bisa merebut itu. Kita punya pesawat, punya frigate, punya kapal selam, punya macam-macam. Artinya apa? Kita berdiplomasi kita luar biasa, dan kita mempunyai senjata yang kuat. Nah, oleh karena itu, melihat dari senjata yang begitu hebat oleh diplomat-diplomat kita, oleh karena itu kita juga harus belajar dari keberhasilan dari beberapa negara di dunia. Seperti contohnya, saya pernah bertemu di dalam beberapa kunjungan RI1 ke luar negeri, saya bertemu dengan salah satu profesor Yahudi. Profesor Yahudi itu menjadi catatan sejarah di dalam hidup saya. Kenapa? Dia pernah mengatakan demikian. Kenapa Yahudi ini rata-rata sebagai pemenang Nobel-Nobel terkenal di dunia? Karena mereka mempunyai sistem, sejak mereka lahir, itu mereka sudah terpola dan mempunyai semacam strategi. Ketika ibunya ini di kandungan, dia sudah mendidik anaknya untuk mendengarkan bahasa-bahasa, lagu-lagu, mulai itu dari Beethoven, mulai dari lagu-lagu yang dia suka. Karena menurut profesor itu kepada saya, itu buku-buku di kepala itu sudah mulai dibuka. Buku-buku sudah mulai dibuka. Artinya, kalau Sumatera Barat mau menanamkan suatu bibit-bibit punggul ke depan, itu harus dimulai dari kandungan ibunya dulu. Saya melihat betapa saya rahasia ini saya dapatkan dari seorang profesor Yahudi, itu bagus saya akan terapkan kepada keluarga saya, dan Alhamdulillah anak saya dua umlaut, Pak. Dan satu-satunya kepolisiali. Kemarin juga dapat di BRIMO. Dan satu-satunya mungkin diplomat yang anaknya jadi diakol, Pak. Jadi Alhamdulillah kami bisa mempraktekan sendiri upaya ini untuk kita coba, Pak. Membuka buku-bukunya. Ternyata Alhamdulillah, Pak, dengan kekuatan doa, kekuatan tadi dengan strategi yang tepat, upaya ini bisa menghasilkan suatu generasi yang kita harapkan tadi mungkin jenis diplomat punggul. Kalau seandainya ini kita bisa lakukan dari UNAN, mungkin dari SMP-nya atau TK-nya di Sumatera Barat, mari kita bisa coba, Pak, semacam test case, bagaimana kita siapkan generasi di Sumatera Barat, mulai dari kandungannya itu, kita terapkan teknologi seperti Yahudi tadi, Pak. Bagaimana membuka buku-buku anaknya sejak di kandungan, kemudian mungkin saya juga ingin sedikit memberi masukan, bagaimana kita menghasilkan diplomat yang canggih di kemudian hari, Pak. Kalau boleh saya berpikiran, misalnya kalau kita ingin mendapatkan seperti diplomat, seperti model Pak Wies-Berluis, Pak Sinjala, dan yang lain yang tadi berhasil, saya kira teorinya dibalik saja, Pak. Ditarik mundur, sampai ke SD, kita kalau sistem pro-digital, mohon izin nih, Pak Rektor Unang, kalau dilihat seperti saya, saya dulu SMA paspal, Pak. Nah coba, dan seluruh tiga tahun di SMA, itu tidak berguna bagi saya, padahal sekarang saya jadi diplomat. Karena dulu pemikirannya, kalau saya paspal, saya bisa masuk kemana saja. Nah inilah yang salah di kita, Pak. Kalau boleh, sejak SDTK itu sudah dididik, dia untuk bernegosiasi, dia belajar bahasa, belajar untuk berkonferensi, belajar mengenai tata kerama makanan, minuman, pergaulan, mulai dari SD itu, sampai dia nanti tumbuh menjadi suatu akademi untuk diplomat, mungkin tadi ada sekolah tinggi diplomasi Pak Guzalim, saya kira kita bisa kontribusi, Pak. Itu medianya. Saya kira demikian, Pak. Pak Profesor Pasti, mudah-mudahan ini masukkan bermanfaat untuk diplomat Minang kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ho Chi Minh. Ya, terima kasih banyak Pak Anip.